Menjelang penyelenggaraan event olahraga akbar ASEAN Games di kota Palembang tahun 2018 mendatang, pembangunan hotel di kota ini tumbuh bak jamur di musim hujan. Bahkan tak hanya kelas berbintang, pelaku usaha perhotelan kelas menengah atau melatih pun mencoba peruntungan dan berharap berkah ASEAN Games tahun 2018 itu. Salah satunya diakui oleh Ismail, pelaku usaha hotel dan resto di kawasan Jalan Demang Lebar Daun, Palembang ini. Menurutnya adanya event ASEAN Games nanti merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka, selaku pelaku usaha perhotelan dapat melayani tamu-tamu dari mancanegara. Bahkan pihaknya mengaku telah menyiapkan fasilitas terbaik tak kalah dengan hotel kelas berbintang di kota Palembang. Di antaranya kenyamanan kamar dan juga menyiapkan tour guide yang siap membantu tamu-tamu asing itu mengunjungi berbagai objek wisata menarik di kota Palembang. Kami selaku pengusaha perhotelan dan resto merupakan suatu kebanggaan karena di mana hotel-hotel kita akan diisi oleh para penginap-penginap atau tamu-tamu dari domestik ataupun dari mancanegara yang di mana kita akan menyiapkan fasilitas-fasilitas yang terbaik bagi tamu-tamu kita. Pertama dari segi kenyamanan, baik dari kenyamanan kamar, perjalanan mereka, dan kita juga menyiapkan tour guide di mana di Palembang ini tempat wisata-wisata unggulan kita seperti sungai Musi. Ditambahkan Ismail pihaknya juga mengharapkan perhatian dari dinas terkait. Dalam hal ini dinas pariwisata setempat untuk melakukan pembinaan bagi pelaku hotel kelas menengah, serta dapat diikut sertakan menyukseskan penyelenggaraan ASEAN Games tahun 2018 mendatang. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.